Intro Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan Dimana kita akan membahas manga dan anime populer Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini, Sensei akan membahas terkait manga Spin of Lubu Yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan chapter ke-6 Setelah kemarin, Sensei mereview chapter 4 dan 5 Yang merupakan pertempuran dan perang Antara Sun Jian versus Hua Xiong dalam memperbutkan gerbang Hulau Lalu, kedatangan Lubu yang memperhatikan peperangan di atas tebing Dan gimana kisah pada chapter ke-6 ini? So, tanpa basa-basi lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya Chapter dibuka dimana memperlihatkan pasukan Wu yang terkaget akan kehadiran Lubu Yang sedang mengintai di atas tebing medan perang General Cheng Pu berkata, jangan kau berhadapan dengannya Sun Jian Dialah yang disebut dengan Naga Marah Setelah itu, disini terlihat Sun Jian yang membayangkan dirinya kalah sebelum menyentuh Lubu Kemudian, Sun Jian mengeluarkan pedangnya Menghiruf nafas dan berkata, ini perintah untuk mundur Karena matahari mulai tenggelam Lalu, memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa kepala Hua Xiong sebagai oleh-oleh Dan mundur di medan pertempuran Disini, Lubu berkata, kau tidak sedang putus asakan harimau dari Jiang Dong Perang pertama pun diakhiri dengan kemenangan dari pasukan timur Wu Dengan satu pukulan yang membuat Jenderal Hua Xiong terbunuh oleh Sun Jian Setelah itu, diperlihatkan para tentara yang sedang berpesta atas kemenangan di awal perang Dan membicarakan tentara Wu dan juga kehebatan dari Sun Jian Lalu, panel pun memperlihatkan para Jenderal Tentara Wu yang sedang beristirahat Sambil membicarakan untuk pertarungan selanjutnya Disini, Jenderal Cheng Pu berkata, setelah ini mereka akan gemetar dengan penampilan Lubu yang begitu memukau Huang Gai berkata, pertempuran selanjutnya akan menjadi pertempuran yang mematikan Apa yang akan kau lakukan, Cheng Pu? Jenderal Cheng Pu menjawab, aku ingin ikut walau tidak harus bertarung Tetapi, melihat Lubu ada di pihak mereka, ini akan menjadi penghalang untuk tujuan kita Lalu, Huang Gai berkata, kau benar Lalu, siapa di antara kita yang mampu melawan dia? Kemudian, seketika perbincangan pun langsung terhenti Tidak ada yang berkomentar sama sekali Namun disini, Sun Jian malah dengan santai minum dan berkata Ya ampun, hei, kenapa obrolannya makin menegangkan? Huang Gai, coba kau bangun Sambil memerintahkan Huang Gai untuk berdiri Huang Gai yang mendengar itu pun langsung berdiri Setelah Huang Gai berdiri, Sun Jian langsung membuka ikat celana Huang Gai Yang membuat Huang Gai malu di hadapan Jenderal lain Sun Jian berkata, eh, jika punyamu itu menyusut ketika ditangkap mereka Dalam perang ini, kau sudah kalah loh Huang Gai pun yang mendengar itu langsung marah pada Sun Jian dan berkata Sun Jian, apa yang kau lakukan, hah? Sun Jian menjawab, eh, 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 aku hanya memprediksikan masa depanmu dengan sekecil itu Sontak mendengar hal tersebut, semua Jenderal yang melihat itu tertawa terbahak-bahak Setelah itu, Sun Jian pun mengatakan tujuannya Terlepas semua itu, kita seharusnya tidak takut kehilangan seseorang Bahkan jika aku mati nanti, kalian harus tetap melanjutkannya Mengerti? Tapi, selama ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan kalian mati begitu saja Lalu, Sun Jian pun memperlihatkan tato di punggung Sun Jian yang berarti Anggap semua prajurit adalah anak-anakmu Maka mereka akan mendukungmu sampai mati Kemudian, Sun Jian mengatakan impiannya Itulah janjiku dan tujuanku adalah berada di puncak Cina Maka janganlah menangis seperti bayi, oke? Tak lama kemudian, Sun Jian pun pingsan karena mabuk minuman Dan terlihat para Jenderal yang mulai termotivasi akan kata-kata dari Sun Jian Kemudian, setelah itu, panel pun memperlihatkan peperangan kedua Dimana terlihat 100 ribu tentara timurwu yang mulai menyerang ke depan gerbang Hulau Dimana pasukan itu dipimpin oleh Sun Jian Kemudian, di sini diperlihatkan seseorang yang keluar dari gerbang Hulau Dan dia adalah Lubuh Haosen Para tentara yang tidak mengetahui siapa dia, malah tertawa terbahak-bahak Dan berpikir itu adalah lelucon Namun, bagi mereka yang mengetahui itu Langsung bersiap untuk sebuah pertarungan Kemudian, di sini terlihat Lubuh yang akan menghadapi tentara sebanyak 100 ribu sendirian Kemudian, Lubuh berkata Aku Lubuh Haosen Kemenangan perang ini akan diputuskan Bila kalian bisa mengalahkanku Satu versus 100 ribu Dan ini adalah momen yang akan menentukan siapa yang terkuat di seluruh Cina Lalu, di sini Lubuh menantang semua prajurit untuk bertanding satu lawan satu dengannya Dimana dijelaskan bahwa pertarungan satu lawan satu di medan perang Merupakan cara bagi para prajurit untuk menentukan siapa yang terkuat di era tiga kerajaan Dimana bagi para jenderal adalah suatu kehormatan Bila memenangkan duel satu lawan satu ini Dan akan meningkatkan status sosial mereka Setelah itu, Lubuh pun membuat garis pembatas dan berkata Tetapi, jika aku maju selangkah lagi Maka, aku akan mengalahkan kalian Dan gerbang ini akan dibuka Para prajurit yang mendengar itu tersulut emosi Sehingga, Sunjian tidak bisa menghentikan mereka Dan ada satu orang dari prajurit tersebut Berkata, itu mustahil bagi kau Mengalahkan kami, bodoh Lubuh pun yang mendengar hal tersebut Langsung berkata Apa yang kau bilang? Mustahil bagiku? Dalam hal ini, bagaimana kalau kita membuktikannya saja Tantang Lubuh Tak lama kemudian, dari prajurit Wu Ada yang turun tangan untuk menerima tantangan dari Lubuh Dan dia adalah Fang Yue Jenderal dan bawahan Han Wang Kuang Lalu di sini, Fang Yue mengambil senjata tombak besarnya Yang kemungkinan beratnya adalah 40 kg Dengan pede, Sang Guru Fang Yue berkata Dengan ini, akhirnya kau akan dikenal sebagai orang yang mengalahkan Lubuh Hausen Fang Yue berkata Pak tua, terima kasih Aku pergi dulu Dan mari kita capai kejayaan Dengan semangat menuju arah Lubuh Setelah itu, panel pun memperlihatkan Kisah secara singkat dari perjalanan hidup Fang Yue Yang mana dididik oleh gurunya dari usia yang masih sangat kecil Hingga beranjak dewasa Dia menjadi prajurit yang paling hebat Mengalahkan beberapa pasukan Sehingga membawa kemenangan pada kerajaan Timur Wu Yang dijuluki sebagai prajurit tombak hitam Lalu disini terlihat Fang Yue yang berlari bersama kudanya Dimana dia sangat antusias untuk mengalahkan Lubuh Namun, pada saat dia akan menyerang Dengan cepat, Lubuh menyerang terlebih dahulu dengan tombaknya Yang membuat tubuh Fang Yue terbelah menjadi dua dalam satu serangan saja Dimana kejadian ini akan dikenal sepanjang masa di depan 100 ribu prajurit Wu Guru Fang Yue yang melihat itu Sontak langsung menangis Dan terlihat juga tombak Lubuh yang patah Kemudian dia buang Dan berkata Baiklah silahkan berikutnya Yang membuat para jenderal dan prajurit gemetar akan kemampuannya Dan panel pun selesai Nah itu dia Minasan terkait pembahasan chapter 6 spin of Lubuh Yang memperlihatkan peperangan di gerbang hulau bagian 2 Dimana diperlihatkan Lubuh yang menantang 100 ribu pasukan seorang diri Dan dengan mudahnya Lubuh menghabisi jenderal Fang Yue dalam satu serangan Yang membuat para prajurit gemetar akan kemampuannya Lalu akan seperti apakah kelanjutan ceritanya? So tetap saksikan di channel Tao Chan Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Sekian dari Sensei And bye bye